Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini gue akan memberikan informasi seputar News XRP nih teman-teman ya Boom ya Ada kabar yang cukup mengembirakan ya buat para XRP Army nih teman-teman Kabarnya apa bang? Pihak SCC ya teman-teman itu membatalkan tuntutannya cuy Wow oke kalau kalian lihat marketnya saat ini XRP sedang naik teman-teman ya Per video ini dibuat teman-teman Dan ini merupakan kabar yang cukup bagus ya Nanti untuk detailnya gue bakal jelasin ya di video ini So pastikan kalian tonton sampai habis ya buat kalian para XRP Army cuy Oke karena ini perkembangan yang cukup bagus banget untuk menyambut buluran tiba Oke teman-teman gue rasa sebelum buluran ya XRP ini akan mengalami kenaikan cuy Gue rasa seperti itu Karena memang yang menganjal dari dulu tuh adalah masalah SRP versus SCC ini cuy Ketika masalah itu udah gak ada gue rasa apa yang dipermasalahkan gitu teman-teman Ya kita tinggal tunggu waktu aja Nanti bakal diulas semua ya di video ini So pastikan kalian tonton sampai habis Oke tapi seperti biasa teman-teman sebelum melanjutkan video ini ya Jangan lupa nih kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena asli subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel So gak usah kelamaan langsung kita kepoi Jadi sob Nah oke teman-teman ya disini gue udah masuk di CMC atau di CoinMarketCap ya Jadi seperti biasa sebelum kita lanjut nih ke pembahasan mengenai si XRP Ya kita akan check and check dulu mengenai kondisi market saat ini cuy Oke dimana saat ini ya untuk faktor fear and greed index atau faktor ketakutan dan keserakahan Kalian bisa lihat sendiri ya disini 49 skornya Artinya naik cukup banyak banget ya daripada minggu kemarin ya Dari beberapa hari kemarin lah teman-teman ya Nah kemarin itu ya fear and greed index itu di level 44 lah teman-teman ya 40-44 dan saat ini 49 dan statusnya netral Hal ini menunjukkan hal yang cukup positif ya untuk investor kripto karansi gitu teman-teman ya Oke dan disini terlihat banget untuk Bitcoin ya saat ini naik lagi ya Di 28.600 yang tadinya di 28.500 teman-teman ya Nah BTC ini mengalami kenaikan 0,66% dalam ukur waktu 24 jam teman-teman ya Menyebabkan gak semua sih ya altcoin naik teman-teman ya Jadi rata-rata itu masih merah sebenarnya teman-teman Tapi dalam ukur waktu 24 jam seperti Solana, SRP Itu mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya 5-6% Nah untuk Solana sendiri pernah kemarin gue sempet bahas teman-teman ya Kalau gak salah di video atau enggak di live streaming kalau gak salah teman-teman ya Gue kalau untuk analisa teknikal gue lebih ke live streaming gitu teman-teman ya Di get.io get.live Jadi buat kalian yang mungkin nih punya akun get.io dan belum follow di channel di akun get.live kalian follow ya Karena setiap hari disitu gue akan live mengenai analisa market crypto currency teman-teman Oke dan ini gue udah masuk di crypto bubble teman-teman ya Kalian bisa lihat sendiri ini adalah market top 100 GMC teman-teman ya Dimana disini yang lagi naik nih ya Ada Solana, ada SRP, ada SLM teman-teman ya Ini sepaket nih kayaknya teman-teman ya Kalau SRP naik, SLM naik ya Karena proyeknya bisa dibilang sama Tapi beda jangkauan ya Kalau SRP itu lebih luas ya daripada SLM Karena SLM itu menangani finance skala mikro aja teman-teman ya Jadi skala kecil aja teman-teman ya Kalau SRP dia udah litas batas gitu teman-teman ya Atau litas benua ya Bahkan banyak instasi-instasi besar yang sudah memakai teknologi SRP Ledger ini teman-teman Nah so info detailnya seperti apa bang? Yuk langsung kita keep point Jadi so Nah oke teman-teman ya Disini gue kutip dari wager.guru teman-teman ya Katanya SEC membatalkan gugatan terhadap eksekutif ripple SRP teman-teman Oke Ini mengapa salah satu info good news ya Karena memang kita ketahui selama ini masalah SRP itu apaan sih teman-teman? Ya masalah SRP itu mengenai kebijakan-kebijakan atau tuntutan-tuntutan dari SEC yang gak jelas ini Kalau menurut gue pribadi ya teman-teman Karena udah tau SRP telah memenangkan ya Mengenai kasus di sidang kemarin ya Mengenai Phil Hitman itu udah menang Tapi SEC tetap mempermasalahkan dan akhirnya SEC membatalkan gugatan terakhirnya ya Terhadap eksekutif ripple SRP teman-teman Dan ini merupakan kabar yang cukup bagus teman-teman ya Diluar dari kabar yang kemarin di video gue kemarin ya Mengupdate SRP Bahwa ripple itu telah memperoleh lisensi penuh ya Untuk beroperasi di Singapura Kenapa hal itu terjadi? Itu udah gue jelasin di video gue sebelumnya teman-teman ya Bahwa SRP itu sedia paling sebelum hujan gitu loh teman-teman ya Sebari dia ya menangani kasus melawan SEC Dia juga mengatakan akan ekspansi ke negara-negara yang welcome terhadap crypto Salah satunya Singapura Dan SRP sudah memperoleh lisensi di sana teman-teman Untuk beroperasi ya Jadi itu kabar yang cukup bagus Bahkan di video gue kemarin yang mengupdate si SRP Gue kemarin juga membahas nih Mengenai statusnya itu masih spekulasi SRP berpotensi akan melakukan IPO teman-teman ya Di bursa saham teman-teman Kenapa para army SRP sampai berspekulasi seperti itu? Karena teknologi dari SRP itu bener-bener diadopsi global Dan dibutuhkan banyak instansi besar teman-teman Dan di video gue sebelumnya Gue udah ngejelasin kenapa AS itu sangat benci terhadap si SRP Karena teknologi SRP itu akan menggantikan posisi dolar ya Sebagai lintas jebatan antar mata uang gitu teman-teman Sedangkan dolar saat ini udah mengenai likuiditasnya Ya itu udah nggak dijamin ya Kalau dulu kan dijamin emas Nah sekarang dijamin apaan gitu loh Ya dijamin kekuatan ekonomi mereka Nah sekarang kekuatan ekonomi AS aja udah merosot Dikabarkan dalam beberapa tahun ke depan AS itu akan mengalami gagal bayar hutang beneran gitu loh teman-teman ya Makanya Robert Kiyosaki itu seringkali mentweet bahwa Inilah momen-momen longsornya dolar terbentuk Intinya seperti itulah teman-teman ya Ya meskipun saat ini tuh masih berpengaruh banget ya terhadap ekonomi ya Melihat berpuluh-puluh tahun Dolar itu udah memegang kendali ya Mengenai ekonomi dunia Karena hampir semua negara itu memakai dolar pada waktu itu Dan saat ini orang-orang udah pinter dan mulai meninggalkan dolar Ya dan teknologi SRP ini ya calonnya itu ya Bukan calon sebenarnya udah banyak instansi besar yang memakainya gitu teman-teman ya Menjadi jembatan ya Dan memiliki kecepatan yang cukup cepat Serta biayanya cukup murah Itu yang diincar oleh para instansi-instansi besar di dunia ya Mengenai teknologi SRP Ledger ini Nah baru-baru ini teman-teman ya dikabarkan SEC itu membatalkan gugatan terhadap eksekutif Ripple XRP Nah ini kan info yang cukup bagus ya Karena memang ganjalan dari proyek SRP itu ya Mengenai si SEC ini gitu loh teman-teman Nah ini sebenarnya udah gua infokan juga teman-teman ya Gua infokan juga di grup Telegram Jadi buat kalian teman-teman ya Yang belum bergabung di grup Telegram Didi ya Kalian bisa langsung join Linknya udah gua siapin di kolom deskripsi Kenapa kalian harus join ya Karena disini gua akan mengupdate info-info Seputar cryptocurrency Terutama itu seputar sentimen-sentimen ya Agar apa? Agar kalian tuh gak ketinggalan Mengenai sentimen kripto yang bisa menyebabkan Dampak tersendiri untuk market kripto Jadi kalian tuh tau arah market nanti akan seperti apa Gitu teman-teman Kalau kalian mengupdate sentimen-sentimen seperti ini Oke Ini adalah isi surat via ECF dan email ya Yang dilayangkan oleh si SEC Di grup Telegram Didi ya Tadi pagi udah gua info-in ya Mengenai gugatan SEC versus Ripple Telah dibatalkan teman-teman ya Hal itu diinfokan oleh SEC melalui ECF dan email Pada 19 Oktober ya Atau bulan 10 2023 teman-teman Dimana info ini ya Atau surat ini berisi Intinya dalam penyerahan penting SEC ya CO Ripple brand Garlinghouse Dan ketua eksekutif Chris Lanson Dibebaskan dari semua tuduhan yang tidak berdasar ya Jadi kita ketahui ya selama ini kan Tuduhan terakhir dari SEC Yang selama ini SEC tuh gak terima Atas kemenangan Ripple Tuntutan SEC tuh kan mengenai Bagian 5 Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 Dengan penjualan institusional Ripple atas SRP Jadi kayaknya tuh dia tuh masih mengacu pada peraturan Huawei ya Yang peraturannya tuh menurut banyak analis udah usang ya Karena peraturan tersebut tuh gak cocok Untuk menengani inovasi finance ya Seperti blockchain ini teman-teman Atau seperti teknologi kriptokaransi gitu tuh Nah disini teman-teman ya Pihak SEC telah melakukan pemberitahuan Pemberhentian sukarelanya nih Tentang pembatalan tuntutan ya Mengenai tuntutan yang udah gue sebutan tadi teman-teman ya Mengenai penjualan institusional Ripple atas SRP teman-teman ya Yang dianggap mereka itu tidak berizin teman-teman ya Dan termasuk sekuritas Padahan udah jelas SRP itu bukan sekuritas ya Karena udah dimenangkan oleh SRP di pengadilan kemarin Tentunya hal ini ya Yang dikabarkan oleh surat ini ya Ini cukup penting banget ya Dan kabar yang cukup baik Untuk kemanangan besar SRP teman-teman ya Ini sudah terlihat jelas banget teman-teman ya Bahwa SRP di tahun-tahun berikutnya Gue rasa akan boom ini SRP teman-teman ya Kalau untuk ke 3 dolar lagi itu cukup mudah Kalau menurut gue pribadi Ini tinggal menunggu momen-momen buluran tiba ya Untuk si SRP ini ya teman-teman Karena adopsinya udah global teman-teman Serta masalah yang selama ini mengganjal SRP itu Sudah bisa terlewati atau teratasi ya Dengan melayangnya surat ini ya Dan ini adalah info dari SEC sendiri Yang melakukan pemberitahuan pemberhentian Sukarelanya tentang pembatalan tuntutannya Terhadap pihak Ripple XRP teman-teman ya Ini pada tanggal 19 Oktober 2023 So ini cukup bagus banget ya infonya teman-teman Makanya nggak salah Kalau kita lihat ya di market SRP saat ini Teman-teman ya Sorry ini coret-coretan teman-teman Karena ini adalah hasil histori analisa gue kemarin Ya di live streaming Nah kalau kita lihat saat ini ya teman-teman SRP itu tumbuh hingga 5-7 persen lah teman-teman saat ini ya Meskipun saat ini terlihat ada koreksi Di video live streaming gue sebelumnya Gue itu udah menargetkan pertumbuhan SRP akan ke sini Gue menargetkan SRP itu akan naik di 0,51872 ini teman-teman Dan gue nyaranin teman-teman kemarin tuh Buat entry di area sekitar ini Ya di 0,49144 Dan kalaupun ada penurunan Dia akan nyampe di 0,47 ini teman-teman ya Dan ternyata bener ya Dia sempat nyentuh di sini dan terus naik ke sini teman-teman ya Jadi buat kalian yang kemarin ya Saya sempat mengikuti live streaming Dan kalian bisa serok di 0,49 teman-teman Ya paling nggak kalian udah cuan sekitar 5 persenan lah 5 persen sampai 6 persen ya Jadi cukup lumayan teman-teman lah Buat scalpingan ya teman-teman ya Oke Dan ini menurut gue pribadi ya Ini masih ada potensi untuk naik dikit lah teman-teman ya Masih ada potensi untuk naik ya Kalau kita lihat dari McD-nya di sini Yang mengonfirmasi persilangan Dan ini sudah mulai membentuk candle hijau ya Untuk McD-nya dan ini menurut gue pribadi masih ada potensi untuk kenaikan dari si XRP ya Mungkin mentok di sini gitu teman-teman ya Jadi masih ada kenaikan di sini gitu teman-teman ya Tapi tetap teman-teman ya Kalian harus dior teman-teman ya Dan selalu harus pakai uang dingin teman-teman ya Untuk masuk di market cryptocurrency ya Karena apa? Karena sifatnya yang sangat luptuatif banget teman-teman ya Oke Jadi itu tadi teman-teman ya kabar Dan news menarik dan cukup bagus Mengenai perkembangan XRP selama ini So melihat dari ini semua Apakah kalian yakin ya XRP di 2024 akan bullish teman-teman ya Apalagi setelah helping Kalian bisa tuliskan beberapa kalian di kolom komentar Oke Namun tetap teman-teman ya Di sini itu ada disclaimer on Bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya Atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing Di sini jadi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua Oke Mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video ini Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua Jika kalian suka video ini Jangan lupa kalian klik like, share, komen And di subscribe teman-teman Karena selisih subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan membuatkan update-update